mohon izin yang mulia silahkan sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya saya tidak tahu dimana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwaan seperti ini karena saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren Tiga pada saat peristiwa penembakan itu terjadi saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup dan juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut doa saya doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik dan sekali lagi saya titipkan anak-anak saya mohon kiranya untuk pemberitaan pemberitaan di luar sana saya mohonkan untuk tidak menampilkan asumsi-asumsi yang negatif terhadap saya dan juga terhadap suami saya karena bagaimanapun juga saya punya keluarga dan saya juga punya anak-anak di mana mereka masih dalam pertumbuhan itu saja itu saja baik apakah saudara menyesal dalam hal ini di dalam hidup saya mungkin bukan penyesalan tapi pembelajaran bahwa saya harus lebih hati-hati untuk ke depannya baik terima kasih baik selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan requisitor atau surat tuntutan minggu depan saudara jaksa penuntut umum siap siap ya baik saudara diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan sidang perkara nomor 797 PITB 2022 atas nama terdapat Putri Candrawati dinyatakan ditutup terima kasih 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 terima kasih